Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, sahabat bertani Selamat pagi ya, kenapa pagi? Karena ini jam 1 pagi ya, tanggal 5 bulan 8 2017 Ya, kali ini saya akan mencoba sharing tentang apa sih Bitcoin Ya, Bitcoin lagi booming-boomingnya nih Karena memang harganya yang mahal teman-teman Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto Jadi ini adalah penemunya ya, teman-teman ya Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat sumber terbuka yang dia rancang Dan juga menggunakan jaringan pair-to-pair tanpa penyimpanan terpusat atau amistrasi tunggal Dimana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebutnya Bitcoin adalah semua mata uang yang terdensatrisasi Jadi Bitcoin ini termasuk mata uang atau uang digital Nah, selain itu juga Bitcoin memperbolehkan untuk pembelikan tanpa identitas animus Terus bisa dijual Ya, ini bisa dikirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai alamat Bitcoin Nah, terus gimana sih caranya kita biar dapat Bitcoin ya teman-teman ya Nah, disini ada beberapa cara kita mendapatkan Bitcoin Pertama adalah menambang sendiri Nah, menambang sendiri ini kita bisa beli komputer Tapi komputernya harus kualitas yang tinggi ya Dalam arti dia harus cepat, kebut, dan canggih gitu teman-teman Nah, selain itu juga diimbangi dengan internetnya super cepat Nah, kalau komputer internetnya canggih, internetnya super cepat Pasti biar risiko bakal tinggi Jadi sangat boros sekali teman-teman Apalagi setahu saya, satu perangkat komputer Itu sekitar 1000-2000 dolar Jadi sekitar 14 juta lebih teman-teman Itu untuk kita menambang sendiri di rumah Jadi kita menambang itu bisa menggunakan perangkat komputer kita Gitu teman-teman Nah, apa sih yang dilakukan oleh perangkat komputer itu Kok bisa sih menambang Nah, jadi Perangkat komputer itu Akan terdesentrasi dengan kripto Jadi semacam program Dia akan mencari Sebuah Sebanyak-banyak mungkin Transaksi ya teman-teman Nah Siapa duluan yang menemukan transaksi itu Dan dia akan memvalidasinya itu Memvalidasi transaksi itu Dia akan mendapatkan fee Nah, fee itu sudah membutuhkan bitcoin Jadi itu teman-teman Ya, mudah-mudahan juga saya teman-teman Ya, kalau misalnya saya Ada kesalahan Ya, mohon diperbaiki ya teman-teman Bisa di komen di bawah ya Nah, selain itu Kita bisa dapat juga dari Cari web gratis nambang Nah, ini banyak sekali kok Web gratis nambang di website ini ya teman-teman Cuman ya itu ya teman-teman Kita harus hati-hati Banyak yang scam Banyak yang bohong Tipu-tipu Itu banyak sekali teman-teman Dan ada juga ya mereka yang membayar Tapi ya itu Dan namanya gratis Pasti membayarnya Seadanya gitu Jadi Bakalan lama kita mengumpulkan bitcoinnya Kemudian kita juga bisa Cara kedua yaitu trading bitcoin Nah, tapi ini gak Gak terlalu saya bahas ya teman-teman Kita bahas yang ketiga aja ya Itu sewa tambang Nah, saya sarankan teman-teman Untuk sewa tambang Kenapa? Karena sewa tambang ini Yang sangat efesiensi Jadi, maksudnya sewa tambang ini gimana? Jadi ada suatu perusahaan Dia menyawa Bukan menyawa Dia membeli Sekitar seribu Perangkat komputer teman-teman Jadi dia tambang Beribu-ribu komputer itu Dia tambang Terus dia menghasilkan Beberapa bitcoin Dalam perhari Kemudian Dia kumpulkan Nah Kalau kita ingin menyawa Tambang dia Menyawa perangkat Komputer dia Itu kita akan Dibagi dengan profit share Teman-teman Jadi hasil tambang itu Dalam perhari Kita akan dibagi Setiap hari Profit sharenya Ingat teman-teman Setiap hari profit sharenya Nah, soal tambang ini Berapa lama? Nah, jadi soal tambang ini Teman-teman Ada yang Website yang memberikan Soal tambang ini Secara Panjang umur Maksud saya Selamanya teman-teman Jadi selamanya Terus ada juga yang Ada gitu tempo Ada yang setahun Dua tahun Seperti itu Jadi tinggal beli aja Websitenya Perusahaannya gitu Maksud saya Nah Soal tambang ini juga Keuntungan kita Kita gak perlu mikir Biaya listrik Biaya komputer itu Misalnya rusak Mati lampu Atau Biaya Internet Itu teman-teman Karena itu semua Sudah Ada di sewa tambang itu Jadi sangat Efisien gitu teman-teman Kita tinggal Apa ya teman-teman Kita tinggal Sewa tambang Sesuai kemampuan kita Terus kita akan dapat Profit sharenya Gitu teman-teman Nah Sebelumnya Ini saya akan Coba lihat ya Harga Bitcoin Jadi pertama Dia Huncur Sampai dengan Sekarang Nah Di Tanggal 5 Oktober 29 Bitcoin harganya 1 Bitcoin Sama dengan 1 Dollar Teman-teman Bisa kita lihat ya Bitcoin 1 Dollar Nah Kalau pengen lihat di story-nya Cari di sini 99 Bitcoin Durpress Couch story Kemudian Sering berjalanan waktu Dia mulai naik Teman-teman Nah ini Pada tahun Tahun 2010 Ya Atau tahun kemudian Itu 10.000 Bitcoin Itu bisa membeli 2 pizza Nah Ini transaksi pertama Yang nyata Teman-teman Maksud saya Nyata Arti kita bisa Dapatkan barangnya Jadi 10 Bitcoin Dapatkan 2 pizza Itu pada tahun 2010 Teman-teman Nah ini Terus Dia naik 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 Sering berjalanan waktu Nah Di tahun 2013 Itu Bitcoin Sudah 128 Dollar Naik kan teman-teman ya Ya karena banyak yang nambang Jadi Bitcoin Makin susah dicari Seperti itu Kemudian naik Nah Ini teman-teman Di 2014 Sudah 500 Dollar Hampir 600 Ini teman-teman Nah bagaimana dengan harga sekarang Nah kita lihat di sini teman-teman Sekarang teman-teman Harganya 37.898.800 Ini pertanggal 8 Dari pertanggal 5 Bulan 8 2017 Teman-teman ya Hari ini Sangat luar biasa ya Ini 1 Bitcoin Teman-teman 1 Bitcoin Nah WhatsApp ini apa sih Ini website Memang buat kita ya teman-teman Exchanger kita ya teman-teman Exchange kita Jadi kita kalau mau transaksi Bitcoin Dalam arti kita mau dokter Bitcoin Rupiah menjadi Bitcoin Itu bisa di sini Ini ada tulisan beli Tulisan jual Nanti saya akan bahas Website ini di video saya selanjutnya ya teman-teman ya Kita sekarang bahas Apa itu Bitcoin dulu ya teman-teman ya Nah jadi sangat luar biasa ya Harganya 37 juta teman-teman Itu cuman 1 Bitcoin Bagaimana kalau kita punya 10 100 Bahkan 1000 Bitcoin pada waktu itu Atau tidak luar biasa teman-teman Harganya Dan ini bakal naik terus teman-teman Nah Oke kita lanjut Klik ke Ini ya Blok main Nah Nah tadi kan saya ada Bilang ya disini ya teman-teman ya Sewa tambang Terus perusahaan Perusahaan apa aja sih Nah ini Saran saya teman-teman ya Ini salam pribadi saya Ya kalau teman-teman ikutin ya Syukur kalau Kalau nggak ikutin ya Cari referensi yang lain ya teman-teman ya Carilah perusahaan yang daftar di blockchain info teman-teman Karena Kalau perusahaan sudah terdapat disini Berarti Perusahaan itu mempunyai stok Bitcoin yang banyak teman-teman Dan Dia Menghasilkan Bitcoin baru tiap hari Bukan Bitcoin yang ada diperjualikan Bukan Dia menghasilkan Bitcoin yang baru Dan dia banyak miningnya Tambangnya Perangkat komputernya banyak sekali dia Disini ada Unpull Bicom Bicicom Bicfury Unpull Ya sekarang baca sendiri teman-teman Ada banyak perusahaannya ya Carian saya itu teman-teman Nah disini bisa teman-teman lihat juga Ya kalau kita mau buka dompet disini juga bisa sebenarnya Tapi saya sarankan ke VIP tadi itu aja Karena Disini udah multiknya masih dolar VIP dah rupiah ya Oke Kita lihat lagi selanjutnya Stok Bitcoin ya teman-teman ya Ada berapa sih stok Bitcoin ya Nah kita lihat stok Bitcoin itu Lihat disini teman-teman Ya ini ada stok Bitcoin dunia ya teman-teman ya Seluruh dunia Nah Disini ada 47 miliar dolar teman-teman Banyak sekali ya Sedangkan uangnya berputar Cuma 1 miliar dolar Kita lihat Ada tanggalnya gak salah Oh tidak ada ya Nah ini Ya Jadi Saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya Ini sangat kuat sekali Maksudnya sangat kuat seperti ini teman-teman Jika ada suatu bank ya teman-teman Dia ada Simpanan 47 miliar Di suatu bank itu Kemudian uang yang berputar Setiap hari cuma 1 miliar Berarti kira-kira bank itu kuat tidak teman-teman Pasti sangat kuat ya Karena cuma 1 miliar uang yang berputar Sedangkan tabungan ada 47 miliar Di bank itu Nah begitu juga seperti ini Kira-kira seperti itu teman-teman ya Nah CoinMarketCap ini Banyak sekali ya Ini ya Pemaksud saya Uang digitalnya Nah ini Sudah semua uang digital teman-teman Ada sekitar 200 uang digital Nah semua berpatokan kepada Bitcoin Karena dia nomor 1 Gitu teman-teman Jadi Bitcoin ini ya Sangat aman lah teman-teman Kalau kita mau termasikan Harganya Juga lumayan Kemudian MarketCapnya juga sangat besar Tinggi gitu teman-teman Oke Itu dulu penjelasan dari saya Semoga teman-teman Mengerti dan Dipahami Kalau ada pertanyaan Mohon ditulis di komen di bawah ya Jangan lupa subscribe Like dan share teman-teman ya Oke Cukup Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton